Pemirsa pasca penganiayaan yang menimpa guru di ruang kelas. Saat ujian tengah semester di Madrasah Aliyah Yasua Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak, aktivitas belajar mengajar kemudian diliburkan. Pasalnya, kejadian tersebut membuat siswa shock dan trauma. Bahkan beberapa diantaranya pingsan saat menyaksikan peristiwa berdarah tersebut. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Madrasah Aliyah Yasua. Tepatnya di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak, terpaksa diliburkan akibat peristiwa penganiayaan yang menimpa guru Ali Fathur Rahman pada Senin pagi lalu. Bahkan aksi nekat siswa berinisial MAR yang berusia 17 tahun, yang dilakukan di hari pertama ujian tengah semester tersebut, membuat ujian ditunda beberapa hari. Kapolsek Kebon Agung yakni AKP Suwondo mengatakan, akibat peristiwa tersebut selain mengakibatkan korban luka serius, juga membuat trauma siswa lain yang melihat langsung aksi penganiayaan tersebut. Rencananya, pihak Polsek Kebon Agung akan memberikan pembinaan dan trauma healing kepada para siswa yang mengalami trauma atas kejadian tersebut. Tadi pagi saat telpon itu sementara diliburkan karena kebanyakan siswanya masih trauma, jadi kemungkinan besar keterangan dari mereka besok pagi sudah bisa dilaksanakan lagi. Kondisinya sekarang gimana? Ya sampai sekarang ini sementara kan tutup pas, jadi kegiatan operasional untuk sekolah di sana tutup, jadi kegiatannya akan dimulai besok pagi, itu keterangan dari pembinaan jelasan tadi. Tapi kondisinya semua baik-baik aja ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini dari keterangan pembinaan pengasuh, agaknya semuanya baik dan saya besok pagi akan mencoba. Saat ini anak MAR sudah berhasil diamankan setelah sempat melarikan diri, usai melakukan pembacokan terhadap guru. Tidak diizinkannya ikut ujian, menjadi motif MAR nekat melakukan penganiayaan terhadap gurunya sendiri. Herwi Bawa, Semarang TV.